Menteri Keluangan Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Adapun arahan itu, salah satunya membantu navigasi situasi saat ini. Sri Mulyani diminta turut mempersiapkan transisi kepemimpinan mendatang, dikutip dari kompas.com. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin 19 Sabruari. Ia mengaku mendapat arahan dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Sri Mulyani mengaku arahan itu terkait membantu navigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi pemerintahan supaya bisa berjalan dengan baik, kata Sri Mulyani. Meski begitu, pihaknya membantah akan melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Ia mengaku hanya mengurus soal anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dia juga melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Jokowi. Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri tahun 2024. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan APBN tahun 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, menurut Sri Mulyani, ada pula penyesuaian adjustment di sejumlah pos dalam APBN tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.